Intro Yo guys, jumpa lagi dengan saya Apex di channel 4PX Gaming atau 4PX Gaming Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit tips dan trik seputar cara menyelesaikan achievement panologi profesor Untuk mendapatkan achievement point dan hadiah yang tentu saja menarik Namun sebelum kita lanjut guys, jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik like pada video yang kalian tonton dan klik subscribe Karena subscribe itu gratis guys, gak bayar Dengan subscribe, kalian sudah membantu membuat kontennya agar tetap bersemangat untuk menciptakan konten-konten menarik Yang pastinya akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian di masa-masa mendatang Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update info-info menarik seputar PUBG Mobile dari channel ini Seperti apa guys? Yuk, disimak aja Panologi profesor guys ada di achievement, matches, kemudian panologi profesor Bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu dengan cara membunuh musuh yang paling terakhir dan memenangkan pertandingan dengan menggunakan panci di library Map library atau perpustakaan sendiri guys ada di arena Kemudian gun games yang hanya terbuka setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu Sehingga untuk mempermudah saya menyelesaikan misi ini, saya tidak bermain di Asia karena tayar Asia saya sudah tinggi Jadi saya main di server lain yaitu KRJP atau Middle East Panologi profesor ini adalah achievement yang baru yang diupdate bersamaan dengan map library gun games dan update tension yang lainnya Cara menyelesaikannya juga cukup unik guys Yaitu dengan cara membunuh musuh dan setiap kali membunuh musuh senjata akan upgrade Hingga yang paling terakhir yang urutan ke-18 yaitu menggunakan panci Upgrade senjata tiap matchnya berbeda guys Jadi senjata yang akan kita dapatkan untuk level 1 ke level 2, level 2 ke level 3 itu random Namun dalam satu match itu setiap player akan mendapatkan jenis senjata yang sama guys Tugas kalian yang utama adalah Untuk membunuh musuh secepat mungkin dengan senjata yang diberikan setiap levelnya Agar bisa mencapai level 18 yang paling terakhir untuk mendapatkan panci tersebut dan memenangkan pertandingan Oke guys jadi saya akan membagikan tips-tips gitu yang perlu teman-teman perhatikan agar mudah untuk menyelesaikan achievement ini Yang pertama syarat untuk memenangkan mode gun game di library adalah mencapai 18 poin Atau sampai dalam keandangan menggunakan panci sebagai senjata terakhir Jadi kumpulkan 18 poin secepat mungkin guys Kemudian yang kedua adalah senjata akan terus berganti setiap mendapatkan point kill Sehingga kalian harus bersiap dengan pergantian tersebut Perhatikan rotasi senjata dengan melihat bar di bawah guys Yang ketiga adalah manfaatkan invincibility Ketika kalian kalah dari musuh, kalian akan memasuki status invincibility Artinya kalian tidak akan bisa tertembak oleh musuh dalam waktu 5 detik Manfaatkan status tersebut dan cari musuh yang bertebaran di setiap sudut map library Yang keempat adalah memanfaatkan status heal Dalam gun game, kalian akan mendapatkan status heal jika tidak terdeteksi musuh untuk beberapa saat Manfaatkan hal tersebut dengan baik Namun perhatikan sekitar bisa saja musuh datang dari belakang kalian guys Kemudian yang kelima guys dan yang terakhir yaitu adalah memanfaatkan ruang rahasia Ada beberapa ruang rahasia di map library Kalian bisa bersembunyi untuk sekedar memulihkan darah kalian Atau untuk mencari jarak tembak Terlebih lagi jika mendapatkan senjata DMR atau sniper rifle di gun games Jadi kalian bisa memanfaatkan tempat-tempat ini untuk melakukan ambush kepada musuh Tanpa musuh melihat kalian terlebih dahulu guys Selanjutnya, kalian tinggal perlu mengulangi langkah-langkah tersebut Hingga 50 kali dan memenangkan pertandingan membunuh musuh yang paling terakhir dengan menggunakan panci Untuk menyelesaikan achievement panologi profesor yang keempat dan mengumpulkan hadiahnya Bagaimana guys? Mudah bukan? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah guys Itu dia tadi guys Sedikit tips dan trik G2 untuk menyelesaikan achievement panologi profesor dengan mudah Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe Saya ingatin jangan lupa untuk subscribe guys Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kalian sudah membantu membuat kontennya Agar tetap bersemangat untuk menciptakan konten-konten menarik selanjutnya Yang pastinya akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih Jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari saya selanjutnya seputar PUBG Mobile Sekian dulu video saya kali ini guys Thank you for watching Saya Apex, peace out